Kho Hee Jin ingatkan Megawati CS agar tidak terlena dan bersiap dalam menghadapi putaran 5 Liga Voli Korea. Tim bola voli Putri Daejeon Jungkwa Nyejang Red Sparks sudah berada di jalur yang benar jelang menatap putaran kelima Liga Voli Korea musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Red Sparks menempati peringkat keempat pada klasemen sementara dengan keunggulan 3 poin atas pesaing terdekat, Hua Seong IBK Altos. Namun tantangan belum berakhir, Megawati Hang Estri Pertiwi dan kawan-kawan kini dituntut untuk memangkas defisit poin dari tim peringkat ketiga, Gess Kaltex. Red Sparks masih tertinggal 7 poin dari tim yang didirikan pada tahun 1970 itu. Pasalnya sekadar peringkat keempat saja tidak cukup untuk mengantarkan Red Sparks lolos ke babak playoff. Red Sparks harus memperkecil defisit poin minimal tidak boleh tertinggal lebih dari 3 poin. Tim besutan Koh Hee Jin itu memiliki modal yang apik untuk menghadapi 12 pertandingan sisa di musim reguler. Red Sparks mulai menemukan ritme permainan yang baik sekembalinya sang kapten, Lee Soe Yang, dan juga comebacknya Megawati sang Megatron. Kedua pemain itu, mampu membantu lini serang dan juga sangat solid dalam bertahan atau menerima resif dan dik. Lee selalu diturunkan sejak awal pertandingan dalam 6 pertandingan berturut-turut selama putaran keempat. Dia mencatatkan tingkat penerimaan yang tinggi sebesar 51% rata-rata di setiap pertandingan. Saya mengatakan bahwa ia Lee Soe Yang akan berada dalam kondisi normal pada ronde keempat, ujar pelatih Red Sparks Koh Hee Jin. Namun melihat cara ia menyerang akhir-akhir ini, tampaknya ia melakukan yang terbaik sejak saya datang. Dari sudut serangan hingga kekuatannya, itu bagus, ujarnya. Dengan begitu, tugas dua penyerang Red Sparks yakni Megawati dan Giovanni Milana sangat terbantu. Terutama penampilan duet Megawati Gia yang sempat mengalami penurunan performa pada putaran kedua hingga putaran ketiga. Kehadiran Lee Soe Yang membuat permainan menyerang dan bertahan Red Sparks menjadi lebih seimbang. Meski begitu, Red Sparks kembali diingatkan untuk tetap menjaga kekompakan yang sudah terjalin dengan cukup baik. Setter utama Red Sparks, Yem Hie Seon, berharap rekan-rekannya bisa menjaga performa baik ini pada 12 pertandingan tersisa. Memang sulit, tetapi hal ini membantunya menemukan waktu yang tepat, saya harus menjaga keseimbangan saya untuk performa yang baik, ucap Yem Hie Seon. Meskipun sulit bagi saya, tidak masalah selama hasilnya bagus. Kami bisa melakukannya karena tidak ada rasa sakit dan cedera, kata atlet berusia 32 tahun itu. Tim kami bukanlah tim yang bekerja dengan baik sendirian. Ini adalah tim yang membutuhkan semua orang untuk bekerja sama untuk menang. Jadi, kami harus lebih banyak bekerja sama. Kami harus melakukannya sebagai satu tim. Ujarnya, menekankan kekuatan tim Red Sparks. Pada putaran kelima, Red Sparks akan membuka pertandingan kembali bersua rival mereka yakni Hua Seong Ibeka Altos pada Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Tantangan melawan Hua Seong Ibeka Altos menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi Red Sparks untuk terus meraih kemenangan demi meraih posisi lebih baik dalam kelas men. Kunci kesuksesan Red Sparks terletak pada kekompakan dan kerjasama antar pemain. Pemulihan performa Lee Soe Yang memberikan keuntungan besar, terutama dalam lini serang. Duet Megawati dan Giovanni Milana semakin efektif dengan adanya Lee Soe Yang mengatasi kendala yang dialami pada putaran sebelumnya. Ko Hee Jin, dengan taktik dan strateginya, perlu memastikan bahwa timnya tetap fokus dan bermain dengan konsistensi di sisa musim reguler. Mendekati pertandingan melawan Hua Seong Ibeka Altos, Ko Hee Jin harus melakukan evaluasi terhadap kelemahan dan kelebihan lawan. Dengan memahami gaya permainan lawan, Red Sparks dapat merancang strategi yang efektif. Peran Megawati Hang Estri sangat penting sebagai pendulang poin dan juga pemecah masalah saat Red Sparks menghadapi kebuntuan di lapangan. Harus diakui bahwa persaingan di Liga Voli Korea sangat ketat, namun Red Sparks telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Semangat positif yang dibawa oleh keberhasilan-keberhasilan sebelumnya diharapkan dapat menjadi pendorong bagi Red Sparks untuk terus memberikan yang terbaik. Menjaga keseimbangan fisik dan mental para pemain juga menjadi fokus penting dalam menghadapi jadwal yang padat. Secara keseluruhan, Red Sparks harus menjaga fokus, disiplin, dan semangat juang untuk meraih hasil terbaik di sisa musim ini.